Acara penutupan Balumbo Biduk Tradisional sudah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Sarolangun yang diperlombakan dalam momen penutupan Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya. Perlombaan Pacu Biduk yang telah berlangsung pada 12 Mei 2022 dan berakhir pada 19 Mei 2022 lalu, penyerahan tropi bagi para pemenang langsung diberikan oleh Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri di Ruang Aula Kantor Camat Sarolangun yang disaksikan langsung Camat Sarolangun Bustra Desman, Lurah, beserta Panitia Penyelenggara. Pemenang Lomba Biduk Tradisi tahunan ini yang merupakan kemeriahan menutup Idul Fitri 1443 Hijriah berhasil diperoleh oleh tim seniman air dan putra Pak Linggam yang semua berdomisili di Kecamatan Sarolangun. Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri dalam penyerahan tropi dan pembinaan menjelaskan semua atlet berpotensi baik, di mana para pemenang dapat mempertahankan kemenangannya. Dirinya juga mengatakan bagi peserta yang belum berhasil, hal tersebut bukan merupakan kekalahan, akan tetapi kemenangan yang tertunda. Diketahui selama dua tahun belakangan, tradisi ini ditiadahkan karena pandemi COVID-19 dan tahun ini antusias masyarakat Sarolangun terlihat pada Lomba Pacu Biduk tersebut. Wakil Bupati Hilal juga mengatakan kedepannya perlombaan ini akan disupport oleh pemerintah dengan menganggarkan dari dana APBD. Pemerintah juga berharap atlet baru dari Lomba Pacu Biduk ini akan muncul di setiap tahunnya. Hari ini kita melakukan penyerahan hadiah Belumbo Biduk, Alam Bangun Kalah, Bihakian Raya Indotipri. Karena seolah-olah Belumbo Biduk merupakan tradisi yang dilaksanakan setiap tahun. Memang kita di tahun terakhir, kemarin di tahun terakhir ini kita tidak melaksanakan. Karena memang kemarin kita adanya pandemi COVID-19 sehingga 2020-2021, kemarin kita tidak mengajarkan. Dan kemudian tahun 2022 ini kita melaksanakan. Namun kemarin, terus terang, karena kita dengan kesuasana COVID kemarin, pertama dari posisi anggaran kita yang kemarin banyak dilakukan. Di akhir pemberian tropi dan uang pembinaan bagi pemenang Pacu Biduk, Wabup Hilal berharap setiap insiden yang tidak berkenan yang dilalui dapat dijadikan sebagai pelacaran dan motivasi untuk bangkit, untuk meraih kesuksesan. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!